Intro Dalam satu dasar warsa terakhir, perkembangan ekonomi syariah Indonesia sangat pesat, bersamaan dengan tingginya tingkat internalisasi agama. Melihat peluang tersebut, Sekolah Tinggi Agama Islam Ibn Hajurisidin atau STAIMI berkomitmen menjadi perguruan tinggi yang mencetak sumber daya manusia pemberdaya ekonomi syariah dan faham tentang hukum syariah keluarga. Sebagai perguruan tinggi yang mengembangkan pendidikan agama Islam, STAIMI memiliki program studi ekonomi syariah dan hukum keluarga Islam. Visi-misi STAIMI, visinya adalah terwujudnya sumber daya insani yang berakhlak karimah dan mandiri di tingkat nasional pada tahun 2027. Harapan kami memang STAIMI Jakarta akan menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam yang mampu bersaing di tingkat nasional dan pada tahun 2027 sudah bisa dikenal oleh seluruh masyarakat di Indonesia. STAIMI memiliki kampus yang terintegrasi dengan Pondok Pesantren yang bernaung di Yayasan Minha Jurusidin. Integrasi itu memberi kesempatan yang besar bagi calon mahasiswa yang ingin menjadi mahasiswa sekaligus menimba ilmu agama. Generus yang ingin kuliah sambil bercita-cita jadi mubalek dapat mengikuti program Pondok Pesantren Mahasiswa atau PPM. STAIMI juga mengakomodir para mubalek yang hendak kuliah lewat kelas non-reguler. Pondok Pesantren Minha Jurusidin maupun STAIMI ada di bawah satu yayasan yang sama yaitu Yayasan Pondok Pesantren Minha Jurusidin. Dengan kata lain maka para santri bisa sekolah atau bisa kuliah sambil mondok atau juga para santri bisa mondok sambil kuliah. Dan itu menjadi salah satu hal yang menjadi pembeda dibandingkan dengan kampus-kampus yang lain. Bersama Pondok Pesantren Minha Jurusidin STAIMI memiliki sarana yang bisa dijadikan area mengembangkan kemandirian berubah urban farming, pengelolaan sampah, dan sebagainya. Para mahasiswa bisa mengembangkan diri dengan mengikuti kegiatan ekstra kurikuler. Seperti belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris serta kegiatan olahraga para mahasiswa memiliki kesempatan untuk memilih kegiatan ekstra kurikuler yang beragam. Bagi prodi ekonomi syariah dan prodi hukum keluarga Islam STAIMI memberikan fasilitas tambahan untuk pengajaran mulai dari perpustakaan fasilitas kelas memiliki fasilitas laboratorium komputer laboratorium peradilan semu dan laboratorium bank mini syariah STAIMI didukung dosen-dosen dengan kompetensi pengalaman mengajar dan praktisi di bidangnya. Dosen di STAIMI ini baik lulusan S2 atau S3 dari beberapa perguruan tinggi ada yang dari lulusan Universitas Indonesia juga ada lulusan Universitas Hasanuddin ada juga dari UIN ada juga dari beberapa perguruan-perguruan tinggi yang baik negeri maupun swasta yang menurut kami punya kompetensi dan kami memang punya satu target bahwa para dosen pun juga kami akan pilihkan dari dosen-dosen yang punya pengalaman bukan hanya pengalaman mengajar atau juga dosen dari lembaga atau perguruan tinggi yang cukup ternama tetapi kami juga mengambil beberapa dosen itu diantaranya adalah para praktisi-praktisi diantaranya kami undang pengacara untuk juga menjadi dosen di sini kami undang notaris juga untuk menjadi dosen di samping juga kami tentunya untuk dosen-dosen dari jurusan keagaman Islam Dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi STAIMI bekerjasama dengan beberapa lembaga dan instansi untuk praktek magang Mahasiswa yang sudah memasuki semester 6 diwajibkan untuk melaksanakan pengambilan masyarakat baik itu di instansi pemerintah maupun swasta alumni STAIMI pada prodi hukum keluarga Islam bisa berkontribusi sebagai profesional di bidang hukum dan penyeluh agama sementara lulusan prodi ekonomi syariah alumni bisa menjadi profesional di bidang ekonomi syariah dan analis keuangan karena dengan kuliah di STAIMI maka kami punya kontribusi untuk membangun peradaban Indonesia untuk membangun sumber daya Indonesia menjadi sumber daya manusia yang hebat dan juga mandiri serta punya kemampuan yang tinggi di dalam mengembangkan teknologi dan juga mengembangkan ekonomi di Indonesia dengan berbagai fasilitas yang memadai STAIMI memiliki keyakinan dan harapan besar agar para alumni-nya berkontribusi dalam dunia profesional maupun akademis mereka akan mewarnai kontribusi umat Islam dalam mendukung pembangunan nasional Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah jazakumallahu khairah telah menonton